Bagian sini sebenernya lumayan match Tapi tuh sedikit abu di aku Kalo dibandingkan sama yang sini ya Kalian mungkin keliatan juga sih ini di kamera harusnya Hai semuanya, welcome or welcome back to my tip channel Aku Rata Dilia dan gua kamu baru disini Welcome Di video kali ini aku akan swatch and review all shades Dari Skintific Cover All Perfect Cushion Aku udah ada 5 shades lengkap Dan di video kali ini nanti aku bakal swatch satu-satu di wajah aku Terus aku blend Biar kalian tau harus pilih yang mana Dan keliatan yang match di skintone aku juga apa Baru nanti kita bakal pake full face Dan kita review Ini shade Vanilla Ini shade Ivory Ini shade Petal Ini shade Beige Beige Dan ini shade Sand Nah ini dia warnanya Nah ini buat kalian jadiin referensi ya Aku bakal pake si 3, 4, 5 Kayaknya yang masuk di aku mereka ya Aku hapus dulu Nah di pipi sini Aku bakal pake yang nomor 03 By the way dia tuh bagus banget ya Tuh halus banget Ini udah keliatan kan udah pake tuh Mata pandanya ilang Ini shade 04 Base Ini langsung kita ke Jerawatin kita Size Ntar aku blend dulu Kayaknya nomor 4 ya Sekarang aku mau yang 05 dulu Di daerah jidat aku Nomor 05 Sun Tolong abaikan situasinya Cuman ini aku mau ngasih liat Jadi ini yang nomor 03 Entah kenapa Jatuhnya sedikit abu Bagian sini Kalo dibandingkan sama yang sini ya Kalian mungkin keliatan juga sih Ini di kamera harusnya Jadi bagian yang 04 tuh kayak Cerah gitu di aku jatuhnya Sedangkan yang dia tuh Agak abu Kalo yang nomor 05 Ini tuh masuk juga sebenernya di aku Cuman sedikit gelap Oke kita hapus dulu Dan bakal dokumentasiin beforenya Aku ada beberapa kemerahan sama jerawat ya Dan di belah sini juga ada Nah jadi sesuai namanya Dia tuh Skintific Cover All Perfect Cushion Make sure kalian gak skip nonton aku Real time ngeblend Karena dia tuh ngecover kemerahan sama bekas jerawat Oke banget Bener-bener coveragenya tuh kayak sempurna gitu Apalagi kalo misalkan shade-nya match sama kamu Dan teksturnya itu sangat enak untuk di blend Apalagi puffnya itu bentuknya teardrop Dia tuh ada kayak dense air hole gitu Jadi hasilnya tuh mulus dan halus Dia tuh sangat minim transfer Kayak bahkan gak ada gitu Tapi tenang aja dia ada oil control-nya Jadi dia bisa tahan sampe 12 jam Karena apa tuh? Karena ada raincoat protective film technology-nya Jadi makeup kalian bakal stay Bagusnya lagi tenang aja say Dia udah ada SPF 35 PA 4 plus Kalo kalian nanya apakah harus pake sunscreen lagi atau gak Sebenernya terserah Tapi dia pun udah ada SPF-nya It's gak cuman itu Tapi ada serumnya juga Mungkin makanya ya hasilnya jadi halus dan mulus gitu Soalnya ada serumnya say Ada 5x Ceramide Centella Aesthetica Dan Hyaluronic Acid Itu jujur semuanya favorit aku ingredients-nya Dan menurutku warna ini tuh match banget di aku Jadinya tuh under eye aku tuh bagus gitu Ini ya nih Ini under eye yang udah pake Ini under eye yang belum pake Overall like I'm very happy sama hasilnya Jadi biasanya biar kayak natural Gak keliatan kayak pake cushion banget Itu aku gak apa-apain sih kelopak mataku Kalo misalkan aku tambah di kelopak matanya Biasanya dia tuh kayak tarak gitu Aku pake cushion Cuman kalo kayak gini kayak cakep banget say Sekali lagi ini ya Belas ini udah pake Dan belas ini belum Sekarang kita lanjut pake ke sebelahnya Pelan-pelan aja buat under eye Misalkan kalian mau tinggalin dulu juga gak apa-apa Pindah ke jidat Biar hasilnya tuh natural gitu Gila ini di kamera keliatan sih Bagus banget Dan baru balik lagi gitu ke si under eye-nya Nah ini harusnya udah full face sih Sekarang aku bakal tes transfer ke tisu Cuman ini memang aku baru pake banget Jadi kan nanti kalo misalnya udah keringetan dan segala macem Beda lah ya beda kasus say Sekarang ke tisu ini bersih Ini aku teken beneran teken Tuh kan bisa liat ya Kaget gue Nih Dia tuh sangat minim banget sih Aku masih nih Kalian liat hampir gak ada Dan aku bakal Tap belas ini juga Cuman ini beda kasus ya guys Ini kan aku baru aja pake Tapi ini pun aku teken banget Nih Kalian liat tadi aku teken banget Tuh Takde Hampir takde ya Untuk complete this look Aku pake alis dulu ya Oke I'm back Ini dia finish looknya Udah pake alis Dan kalian bisa liat ya Ini complexion aku bener-bener flawless banget Bagus banget hasilnya Kalo complexion kita sama Yaitu ini Shade kalian yang skintifik adalah Shade 04 beige Kalian bisa langsung beli di bawah aja Karena bagus banget Shade Dan tenang aja ya Dia tuh ukurannya tuh Kayak kecil gitu loh Bahkan tuh kayak Sebelnya tuh Seibu jari aku gitu Jadi Enak dibawa Buat touch up kemana-mana Dan dia juga ada revealnya Kalo misalkan revealnya Nanti tuh kalian bakal dapet Isinya kayak gini Dan sama puffnya gitu Thank you so much for watching Semoga video ada bermanfaat And as always Kalo misalkan suka videonya Jangan lupa toko like Subscribe Dan nextnya mau video Apalagi ini Comment di bawah ya Thank you so much for watching I'll see you next video Bye Bye